Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman du'awfa Seperti kita ketahui bersama Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia Diraih atas perjuangan para pahlawan Di antara sederet para pahlawan tersebut Salah satunya adalah para ulama atau kiai Yang ikut andil dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi Kali ini kita akan mengulas tentang perjuangan kiai as'ad Dalam mengusir penjajah Siapakah sebenarnya beliau ini? Kiai Raden As'ad lahir pada tahun 1897 Masehi Di sebuah perkampungan dekat Masjidil Haram di Mekah Nama kampung tersebut adalah Syiib Ali Ayahnya bernama Raden Ibrahim Atau yang lebih dikenal dengan KHR Syamsul Arifin Dan ibunya adalah Siti Maimunah Silsilahnya Kiai Raden As'ad adalah keturunan dari Bendoro Saud Atau Tumenggong Tirtonegoro Bupati Sumenep Dikala tahun 1750 Masehi Sedangkan Bendoro Saud adalah keturunan dari Pangeran Ketandur Yakni cucu dari Sunan Kudus Kiai Raden As'ad adalah seorang pejuang yang membentuk barisan pejuang Yang diberi nama Barisan Pelopor Anggotanya adalah orang-orang dari daerah Situ Bondo Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Pulau Madura Uniknya, Barisan Pelopor ini anggotanya tidak hanya dari para santri saja Tetapi juga dari kalangan penjahat Yang dididik oleh Kiai Raden As'ad Untuk memiliki jiwa nasionalisme dalam rangka membela negara Beliau berjuang di masa pendudukan Belanda Pengusiran terhadap tentara Jepang Dan penumpasan gerakan 30 September Yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia Kiai As'ad juga berperan sebagai mediator Berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama Dan anggota dari Konstituante Pada tahun 1957 sampai dengan 1959 Teman-teman Wawufa Kiai As'ad dikenal sebagai seorang Kiai yang sakti Mandraguna Beliau mempunyai karomah, ilmu agama yang mumpuni Dan dipadukan dengan ilmu bela diri Dalam catatan Kiai Haji Abdul Mun'im Pada saat sekutu kembali melakukan agresi militer ke Indonesia Mereka telah menyiapkan titik-titik yang dianggap strategis Untuk digempur dan dihancurkan Seperti telah mereka ketahui Bahwa di Indonesia mempunyai Kiai-Kiai Sakti Yang menjadi penghalang jalannya kolonialisasi Teman-teman Wawufa Pada saat pesawat Belanda mencari posisi pesantren Kiai As'ad Beliau menyembunyikan keberadaan pesantrennya Dengan wasilah menaruh songkok Atau peci beliau di halaman pesantren Serta menyuruh para santrinnya Untuk memagari pesantren dengan benang Songkok dan benang tersebut Oleh Kiai As'ad sebelumnya telah dibacakan Hizib Dan bisa ditebak Pesawat Belanda tidak bisa menemukan jejak keberadaan pesantren Kiai As'ad Dan tank-tank Belanda pun Tidak mampu mendeteksi keberadaan pesantren tersebut Pada hari berikutnya Kiai As'ad menyuruh seorang santrinnya Untuk meletakkan lagi songkok beliau Di tengah hutan Kemudian santri tersebut langsung membawa songkok Dan meletakkannya di tengah hutan Sesuai perintah Kiai As'ad Benar saja Selang beberapa saat pesawat tempur Belanda Kemali melacak keberadaan pesantren Kiai As'ad Mereka melihat bangunan sebuah pesantren Di tengah-tengah hutan tersebut Akhirnya Belanda menghancurkan pesantren tersebut Dengan membombardir sampai luluh lantak Keesokan harinya Seorang santri diberintah oleh Kiai As'ad Untuk mengambil songkok yang kemarin diletakkan di tengah hutan Sesampainya di tengah hutan Santri tersebut terkejut Karena melihat kondisi di tengah hutan Telah hancur porak-poranda Karena dibombardir oleh Belanda Santri tersebut bertambah heran lagi Saat menemukan songkok Kiai As'ad Masih utuh tanpa rusak sedikitpun Teman-teman Dua Aufwa Melalui kisah ini kita dapat belajar dari para ulama dan para Kiai dalam berjuang mendirikan bangsa ini Tidak hanya berbekal pikiran dan kekuatan fisik Namun juga disertai mujahadah pada Allah SWT Baik melalui ibadah-ibadah Misalnya tirakat, berpuasa, wirid, dan hizib Kiai As'ad Wafat pada tanggal 4 Agustus tahun 1990 Masahi Dan dimakamkan di kompleks PP Salafiah Safi'iyah Sukorjo, Situ Bondo, Jawa Timur Teman-teman Dua Aufwa Demikianlah kisah songkok Kiai As'ad Melawan pesawat tempur dan tank milik Belanda Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!